Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, saya Janika Silawijaya mengabarkan informasi aktual untuk Anda Informasinya yaitu korban meninggal akibat virus corona tembus 80 orang China menyatakan jumlah korban meninggal akibat wabah virus corona bertambah hingga mencapai 80 orang pada hari kemarin Kematian terbaru dilaporkan berada di Provinsi Hubei, yakni sebanyak 24 orang Sementara total kasus yang diinformasikan secara nasional naik tajam menjadi 2744 orang Komisi Kesehatan Nasional China menyebut jumlah orang yang terinfeksi virus mematikan itu naik menjadi 769 orang Setengah dari mereka ada di Hubei, dimana 461 orang dari mereka dalam kondisi serius Virus corona ini menebar kekhawatiran global karena dinilai sangat mirip dengan SARS atau Sipar Acute Respiratory Syndrome Pada 2002 sampai 2003 menewaskan ratusan orang di Cina dan juga di Hong Kong Ratusan dokter militer telah dikirim ke Hubei Dan rumah-rumah sakit darurat dibangun ketika pasien membanjiri fasilitas medis setempat Sejauh ini, virus corona telah menjadi epidemi nasional di Cina Beberapa kasus telah dilaporkan di sejumlah negara lain dari Amerika Serikat, Perancis, dan juga Australia Sebagai langkah mitigasi terhadap virus corona, Cina juga memperlakukan larangan sementara perdagangan hewan liar Sebab virus corona itu diduga tersebar melalui daging hewan liar seperti kelelawan dan ular yang dijual di pasar-pasar Informasi selanjutnya, kronologi kecelakaan helikopter penyebab Kobe Bryant tewas Legenda bola basket Kobe Bryant tewas dalam kecelakaan helikopter di Kalabasas, California, Amerika Serikat Berikut kronologi kecelakaan helikopternya Kobe Bryant bersama putrinya Gianna Onore yang berusia 13 tahun termasuk ke dalam 8 penumpang Berserta 1 pilot yang berada dalam helikopter Sikorsky S-76 Sebelum kecelakaan, helikopter terbakar Saksi mata menyebut sempat mendengar mesin helikopter mengeluarkan bunyi sebelum turun Melalui panggilan 911 kantor LA Country Sheriff mendapatkan kabar pada pukul 9.47 atau setengah 10 waktu setempat Terdapat kecelakaan dan kebakaran helikopter 8 menit kemudian setelah ditelepon itu petugas tiba di lokasi Dan sekitar 1 jam kemudian setelahnya api baru aja dipadamkan Helikopter yang diduga ditumpangi itu Oleng sebelum jatuh di perbukitan sekitar 7,6 km dari pusat kota Los Angeles Helikopter itu langsung terbakar saat menghantam perbukitan itu Lembaga regulator penerbangan sipil di Amerika Serikat Sempat melaporkan ada 5 orang tewas dalam kecelakaan itu Informasi terakhir, pariwisata Bali bersiap masuki masa jeda Pariwisata Bali nampaknya akan kembali terpukul mengingat Cina Negara di mana virus paling yang terbanyak membawa wabah Merupakan wisatawan terbanyak bagi Bali Pariwisata Bali siap-siap kembali memasuki masa jeda Bali telah beberapa kali memasuki masa jeda pariwisatanya Yakni kondisi di mana jumlah kunjungan wisatawan stagnan bahkan menurun Terakhir masa jeda terjadi pada tahun 2017 Saat erupsi Gunung Agung melanda Bali Namun kondisi yang lebih mengkhawatirkan untuk kali ini dapat terjadi Mengingat Cina dalam beberapa tahun terakhir menjadi pemasuk wisatawan terbanyak di Bali Tahun 2019 misalnya hampir 26,9% wisatawan yang ke Bali berkewarga negaraan Cina Menjadi nomor 2 terbanyak setelah Australia Jika wabah novel coronavirus baru tidak segera meredak Dipastikan Wisman dari Cina akan menyusut Ini berarti secara kuantitas Bali bisa mengalami pertumbuhan minus di tahun 2020 sekarang Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Saya Anjani Kasila Wijaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!